Kami berhubungi via Skype, saya GNPBI Jerman, Mas Satoru masih bersama saya, Mas, ya. Ya, masih, Mas. Iya, ada bersama kita, sudah ada Pak Subasian Salang, ya. Kami berhubungi melalui lain telepon koordinator dari Forum Fonapi. Selamat malam, Pak Subasian Salang. Ya, selamat malam. Iya, Pak Subasian, saya sebelum ke Anda, saya melanjutkan sedikit dengan Mas Sugi. Mas Sugi, selain daripada tadi saya menanyakan nama-nama siapa saja yang berbelanja, saya ingin tahu apa saja yang mereka belanjakan. Wah, kalau itu saya tidak tahu, Mbak, karena saya tidak melihat kekantung belanjakan mereka, ya. Tapi begitu banyakkah, begitu, atau ya segedar cindramata, suvenir, atau Anda melihat mereka sangat berbelanja di sana? Seperti yang bisa Mbak lihat juga di foto yang terakhir, ya, mereka membawa belanjaan. Oke, baiklah, saya disaksikan sendiri seperti apa mereka berbelanja. Ke Pasbastian Salang, Pasbastian ini penolakan dari PPI ini menurut Anda apakah bisa menimbulkan efek jerah bagi para anggota Dewan yang terhormat, atau ini hanya sekedar angin lalu saja? Oke, sebetulnya kan apa yang dilakukan oleh teman-teman masing-masing Jerman itu pernah juga terjadi pada tahun sebelumnya. Ya, kelihatannya memang kalau gerakan seperti Jerman ini tidak terjadi di negara-negara lain, mungkin setelah ini TPR akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau nanti, saya berharap ya, setelah Jerman ini ada banyak lagi negara yang mempersoalkan kehadiran TPR di negara-negara tersebut sehingga, ini menjadi pertimbangan serius bagi TPR untuk mengekolasi secara seminggu, pribadi yang penting dan yang tidak penting dilakukan. Itu harapannya, karena kalau tidak, moratorium yang dijadikan itu hanya sekedar memang membuat perhatian masyarakat itu tertentu.